Produk pertukaran XRP, ETP telah memulai debutnya di Nasdaq Stoholm, bursa saham utama di kawasan Nordik. Pada hari Selasa, manajer aset digital asal Swedia, Virtun, mengumumkan peluncuran Virtun XRP ETP di Nasdaq Stoholm melalui pernyataan pers resmi. ETP baru ini bertujuan untuk memberikan investor cara untuk mengakses kinerja XRP, proyek kripto terbesar ketujuh dengan valuasi pasar lebih dari 26,63 miliar dolar. ETP XRP yang baru diluncurkan ini sepenuhnya dijamin dan didukung 100% oleh token XRP fisik. Virtun telah bermitra dengan bursa Aster Kemuka, Coinbase, yang akan bertindak sebagai kustodian cadangan XRP-nya. Perdagangan untuk Virtun XRP ETP dimulai hari ini, 2 Juli, dengan simbol tiker Vires RP. Produk ini dinyatakan dalam Krona Swedia, SEC, dan dapat diakses melalui broker online Nordic, Avanza, dan Nordnet. Investor akan dikenakan biaya manajemen tahunan sebesar 1,49%. Pernyataan pers tersebut mencatat bahwa XRP ETP tersedia bagi investor retail dan institusional melalui berbagai bank dan broker memperluas akses ke aset digital ini. Dengan peluncuran ini, Virtun bergabung dengan daftar manajer aset yang terus bertambah yang menawarkan produk investasi untuk XRP di luar Amerika Serikat. Awal tahun ini, manajer aset Eropa Velour meluncurkan ETP XRP di pasar pertumbuhan Nordic. Selain itu, 20 First Shares telah menawarkan ETP XRP selama lima tahun terakhir. Virtun menyoroti nilai unik XRP sebagai mata uang kripto yang dioptimalkan untuk pembayaran lintas batas yang cepat dan hemat biaya. Perusahaan menekankan bahwa XRP menonjol dari sistem perbankan tradisional dengan memungkinkan transaksi diselesaikan dalam hitungan detik. Fitur ini menjadikan XRP solusi menarik untuk transfer multinasional. Virtun juga mengakui bahwa XRP mendapat manfaat dari komunitas yang kuat dan setia, serta dukungan dari perusahaan fintech Amerika, Ripple. Christophe Hercock, CEO Virtun, mengomentari peluncuran tersebut, menyatakan bahwa produk baru ini memenuhi permintaan yang meningkat dari investor yang mencari cara aman untuk berinvestasi di XRP. Sebagai kesimpulan, peluncuran Virtun XRP ETP di Nasdaq Stohol merupakan langkah penting dalam menyediakan akses kepada investor Nordic ke XRP, lebih memperluas jangkauan dan adopsi mata uang kripto terkemuka ini. Jadi seperti itu update kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.